Sejarah menjadi legenda, legenda menjadi mitos. Apa mungkin itu juga sama dengan saranjana? Terima kasih telah menonton! Kita lagi di jalan menuju desa Oka-Oka. Jadi desa Oka-Oka itu letaknya sekitar 4-5 kg ya Pak. Dari Tanjung Lalak. Kita lagi di jalan, kayaknya bentar lagi nyampe sih. Nanti di sana sampai jembatan tuh gak bisa lanjut pakai mobil. Kita harus pakai motor. Udah ada kaburhan juga yang stand by di sana buat kondisiin biar kita bisa naik motor. Kita menuju Gunung Saranjana. Bergoyang seperti di atas kuda. Perjalanan kita menuju Gunung Saranjana lokasi asli kota gaibnya yang merupakan bukit itu ternyata harus terhenti di jembatan yang tak kunjung selesai. Seperti kalian lihat ya ini jembatannya ya gak selesai. Jadi harus menggunakan jembatan kecil dan hanya bisa akses motor. Dari sini aku dan tim harus menaiki motor dipandu oleh Pua Bella dan juga Burhan menuju Gunung Saranjana. Kami melewati pedesaan, tepatnya desa Oka-Oka. Menariknya di desa ini ternyata disini desanya hanya satu jalur yang aku lewati. Jadi rumah-rumah warga itu cenderung jarang. Setelah melewati jalanan tadi Burhan mengarahkan ke arah pantai. Nah rupanya untuk mencapai Gunung Saranjana kita harus melewati bibir pantai. Di sini kami harus lurus lagi dan kemudian memarkirkan motor. Nah itu dia, itu dia teman-teman Gunung Saranjana. Koordinat yang dipercaya sebagai pusat pemerintahan Kota Gaib Saranjana. Semakin dekat ya. Tapi karena air sedang pasang, jadi kita gak bisa tuh bawa motornya sampai ke depan sana. Akhirnya kami memutuskan untuk memarkir di sini. Lalu melanjutkan perjalanan dengan kaki dan mendaki Gunung Saranjana. Oke teman-teman kita udah nyampe di pantai tapi di sampingnya ada Gunung Saranjana. Nah itu tadi Gunung Saranjana yang dimaksud sama Bapak Pua Bella. Yang mana gunung ini bagi mereka yang bisa melihat itu adalah tangga yang berlapiskan emas. Alias disinilah pusat dari Saranjana. Nah kita bakal ngelihat juga, ngajakin Pua Bella ngobrol terkait spot-spot yang penting dengan cerita Saranjana. Katanya kan disini ada dua pintu yang disebut sebagai pintu masuk Kota Gaib Saranjana. Ada goa dan juga pohon dua kayu gitu. Langsung aja yuk kita lanjut kesana jalannya. Kita udah mulai memasuki wilayah gunungnya ya. Ini mau kemana dulu nih Kak? Mau ke goa? Mungkin goa kita nggak bisa. Oke. Lagi dalam. Kecuali kalau mau kembali esok. Oh iya. Nanti kita setengah hari. Boleh, boleh, boleh. Terpastas kita lewat sini karena ya pasang. Saya udah nggak pasang itu sepeda motor langsung disini. Karena sore ya udah ya? Iya. Untuk bulan ini dan tanggal ini. Sore kena pasang. Yang surut tengah hari. Gengs, ini ada pohon. Ada dua pohon kayak gini batangnya dan memang seperti sekilas ya. Sekilas itu kayak pintu gerbang. Kemana beliau, Kak? Nanti kita panggil. Sibuk menghubungi. Oh, lagi koordinasi. Jadi Bapak Puabela ini lagi sibuk koordinasi dengan orang Saranjananya. Bahwa kita udah nyampe disini. Sekarang posisi udah jam berapa? Udah jam 7.12. Udah mau setengah 6. Agak kesorean sih. Tapi tadi siang tuh sempet hujan juga. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Semoga besok kita sempet kesini lagi buat ngambil stock footage. Puabela ini ditelepon sama seorang perempuan. Yang katanya si putri Saranjana ya. Itu orang yang berbeda dengan yang menelpon di awal tadi. Kalau awal tadi kan seorang laki-laki. Dia juga menanyakan kepada aku apakah aku mau masuk atau gimana. Tapi katanya ada beberapa hal yang sepertinya hari ini aku agak susah nih buat masuk. Ya walaupun begitu aku serahkan sajalah kepada Puabela. Apakah aku bisa melihat si kota Gaib Saranjana itu. Ini adalah si putri yang biasa dikonsumsi sama warga disini. Katanya tinggal dimasak dan dikasih garam ya kak. Dikasih garam udah. Udah dikasih garam udah gitu. Jadi cara makannya pakai peniti. Pakai peniti. Jadi memang pakai jarum peniti. Karena kalau pakai tangan nggak bisa. Unik sekali. Kalau di... Ya gitu bisa. Nggak bisa juga. Ya. Tapi ada penjaga di sana. Ada. Ya ada. Ada. Ya. Boleh sampai di sana. Tidak, tidak. Cuma dia buat. Hah? Ada di sini. Ada di... Dekat sama saya. Cuma diserahkan perangkannya ke dia. Buk. Ya. No. Ini sudah. Assalamualaikum. Gimana ya saya ingin melihat aja sih. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju arah tebing. Yang disebut sebagai gerbangnya. Di sana Pua Bella tuh masih telponan. Aku sebenarnya juga perasaannya udah dakdik-duk ya. Tapi Buruhan syukurnya sih menenangkan aku dengan ngajak ngobrol. Lalu juga menjelaskan terkait saranjana. Ada info-info menarik yang aku dapatkan dari Buruhan. Dan Buruhan punya banyak informasi terkait itu rupanya. Nah ini kita udah dekat banget menuju gerbangnya. Tapi harus sedikit menanjak lagi. Baru nanti ketemu dengan gerbangnya. Baru nanti ketemu dengan gerbangnya. Buat dia bilang bergambar dulu siap dia minta foto ya Pak dia bilang kenapa anda kering air biar banget mau kesini tapi kalau besok masih bisa Pak Bila? iya dimana? besok masih bisa kalau mau setelahnya mau apa besok? tapi dia bilang kenapa terlambat sekali ini sudah ditutup pintu setelah berbincang cukup banyak dengan Pua Bella dan Burhan terkait Saranjana dan aku juga tadi sempat foto juga kata Pua Bella sih fotonya bakal dikasih sama orang Saranjana karena mereka minta gitu hari juga semakin gelap ya udah mau maghrib akhirnya kami memutuskan pulang hari ini aku belum melihat kota gaib Saranjana dengan mataku sendiri Hampir saja tadi aku berpikir bahwa aku bisa masuk hari ini Tapi ternyata, tidak ini semakin menambah rasa penasaran aku sih Sama kota misterius satu ini Tapi perjalananku masih panjang Masih banyak hari-hari aku di desa Oka-Oka dan Tanjung Lalak Mungkin besok atau lusa aku bisa melihatnya Siapa yang tahu? esokan harinya aku tidak bertemu lagi dengan Pua Bella karena aku harus mau mencari juru kunci lainnya yaitu ada Ibu Saniyah dan juga Kai Gana aku putuskan untuk menemui Pua Bella di lusaknya karena masih ada banyak hal yang ingin aku tanyakan sih terutama pengalaman dia terkait dengan saranjana nampaknya pembicaraan aku di podcast kemarin dan juga ada obrolan kami di luar kamera masih ada hal-hal yang mengganjal dan ingin aku tanyakan dan sudah kurangkum disini kalian bisa mendengarkan langsung untuk podcastnya ya Oke kita masih ada di Desa Tanjung Lalak Utara di kediaman Bapak Pua Bella yang mana ini kali keduanya saya dan tim ada di sini karena masih rasanya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan dipastikan kemarin sudah ada ngobrol-ngobrol juga sama Bapak Pua Bella dan dua hari sebelumnya selama di sini saya melihat Pua Bella dan juga kaburhan itu ada berkomunikasi dengan orang saranjana orang yang merupakan penduduk dari sana bahkan menurut keterangan dari kaburhan dan Pua Bella itu adalah Putri Saranjana ya Pak ya Nah tadi sudah teleponan juga sama saya saya mengajukan beberapa pertanyaan yang udah disiapkan sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Pua Bella tapi karena klaim dia adalah orang saranjana artinya dia mungkin punya pengetahuan lebih gitu dari dari Pua Bella terkait di sana akhirnya setelah Pua Bella menanyakan apakah mau diwawancara gitu kan ditanya-tanya sama saya tadi beliau mau menjawab hanya saja tidak mengizinkan untuk di record tapi kalian mungkin bisa ngelihat videonya akhirnya saya sedang teleponan sambil menulis jawabannya tapi tidak bisa mendengar suaranya jadi itu saya teleponan gambarnya itu teleponan dengan Putri Saranjana lewat HPnya Pua Bella tadi ada beberapa hal Pua Bella yang saya highlight beliau mengatakan bahwa disini ada suaminya gitu ya ya ini apakah suami dari Putri itu masih ada disini masih 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 kedatangan beliau kira-kira untuk apa untuk mendengar berita dari sana dari kamu Oh pengen tahu apa yang saya lakukan disini ya kira-kira dari pangeran Saranjana apakah keberatan saya meliput Saranjana ya indah enggak ya ya beliau setuju-setuju saja ya ya Syukurlah kira-kira kalau saya ngasih pertanyaan bisa enggak lewat Pua Bella menanyakan kepada pangeran ya nanti saya anukan iya tadi kan ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Putri kata Putri itu tanyakan saja ke suami dia karena dia tidak punya kapasitas untuk menjelaskan pertanyaannya adalah saya pernah mendengar sebuah cerita rakyat atau hikayat yang bercerita tentang sebuah kerajaan yang yang dulunya ada di kota baru ini lalu memiliki dua pangeran yang bernama Sambu Ranjana dan juga Sambu Batung saat itu terjadilah perselisihan diantara keduanya yang mana sang kakak itu Sambu Batung ingin membuka diri kepada manusia tapi se sang adik dia tidak mau tetap ingin tertutup dari dunia manusia alias bersifat gaib yang kemudian pengikutnya itu ikutlah dengan Sambu Ranjana dan itulah asal-usul dari Saranjana yang saya tanyakan kepada suami Putri tadi atau Pangeran apakah hikayat atau cerita rakyat tersebut benar asal-usul dari kota gaib Saranjana ya memang benar itu berarti itu memang benar ya Oh berarti kalau berdasarkan dari cerita itu pada mulanya Saranjana adalah manusia ya pobella ya memang manusia dulu kalau dari Pangeran dia bilang apa pobella ya kalau orang disana ya cuma dia bilang begini ya nanti saya kasih tahu itu belum bisa ngasih tahu sekarang belum Oke baik-baik-baik terus pobella kemarin kita sudah jalan-jalan juga ke Gunung Saranjana kira sampai tebing tapi goa kan air sedang pasang tapi kami sudah ada mengambil fotonya nah selain tebing dan goa di Gunung Saranjana itu apakah ada lokasi penting lagi yang terkait dengan Saranjana ada kalau masuk di dalam ada apa disana kotanya kotanya ya tapi hanya bagi yang bisa melihat ya bisa masuk ya bisa masuk pubella rasa apakah sudah cukupkah pengambilan gambar dari saya video disana atau ada hal lagi harus ditunjukkan bilangnya mau bopo di Anu itu pintunya di goanya itu ya di goanya karena dua gue disana iya pobella bilang kalau bisa sih berfoto di goanya itu ya pobella karena itu gerbangnya tapi sayangnya dua kali saya ke sana air sedang pasang ya pobella kita cuman bisa ngambil foto dari drone kemarin kelihatan sih tapi kan tidak ada dokumentasi bersama saya pobella sering nggak kedatangan orang yang minta antar masuk ke sana ya ada gimana ceritanya poa kalau saya bawa ke sana ya cuma dia bergambar aja kalau saya bilang kalau kamu untung yang masuk di kotanya dia kotanya kalau kamu mau masuk di dalam kotanya ada tidak mau karena dia takut tinggal ada cerita nggak yang kuah kenal akhirnya pindah dan menetap di Saranjana ya ada itu gimana poa ceritanya ya buitulah siap emas inget enggak puas siapa orangnya Hai Anda diingat lagi enggak ya saya pernah denger ini cerita yang di channel Kakak yang perempuan dari kota baru yang akhirnya menetap di Saranjana jadi tua pernah menunjukkan kepada saya foto orang kota baru yang diambil oleh orang Saranjana dan dibawa ke Saranjana dan dijadikan pegawai pengadilan yang ini yang baru orang kota baru ceritanya ke cerita anaknya menurut gua pas datang ke sini itu menceritakan bahwa ibunya ini pergi sholat subuh ke masjid Nah setelah anak ini nunggu-nunggu kok ibunya nggak pulang-pulang sampai siang sampai malam lagi ternyata pas ke orang pintar menanyakan ibu saya hilang entah ke mana jadi katanya ibu kamu berada di suatu tempat yang istilahnya nyaman gitu di suatu tempat yang gaib yang nyaman kemudian mungkin setelah itu kayak mungkin jangan-jangan Saranjana kemudian menemui puak untuk meminta kejelasan dan mencoba untuk mengambil ibu yang ada di sana lalu kata puak berkali-kali saya kesana karena anaknya meminta untuk dijemput tapi ibunya nggak mau pulang sampai sekarang ya dan ibunya ini pernah juga berteleponan katanya dengan anaknya melalui puak otak dan itu suara ibunya suara ibunya dan dijelaskan ibunya katanya sebenarnya saya pulang ke rumah tapi kalian tidak melihat saya saya melihat kalian hahaha saya disini saya tetap memantau kalian saya melihat kalian walaupun kalian tidak melihat saya itu jadi ibunya tidak mau pulang di sana itu kejadian tahun berapa puak anaknya ke sini tidak lama dia hilang baru dia anaknya ke sini baru-baru saja Kak mungkin berapa tahun ya enggak sampai lima tahun mungkin karena waktu saya ketemu dengan puak itu video saya mungkin tahun ini ya masih tahun ini kata puak itu masih hitungan bulan Oh berarti baru-baru saja mungkin 2012-2021 ya enggak lama enggak lama ya berarti sebenarnya orang kota baru-baru khususnya ya pulau laut kebupatan kota baru itu bisa dibilang cukup banyak yang punya saudara atau keluarga yang sekarang tinggalnya di Saranjana ya kok ada lagi cerita kakak kalau misalnya orang yang diambil ke sana karena ini kan cuma cerita anu aja cuma memang Kak dulu saya punya guru-guru SD yang orang membangun banjar menetap dioka-oka dia tidak tahu kalau ternyata istrinya itu punya saudara di Saranjana oke setiap hari apa ya mungkin sore Jumat istrinya Bapak ini itu sering hilang sering hilang dan diketemukannya pasti di pantai gunung Saranjana pokoknya kalau ditanya kepada kakak saya kaki istri saya hilang entah kemana terus dia anu ternyata pas dicari di pinggir pantai Saranjana dan setiap malam Jumat itu beliau menyanyikan kopi untuk saudaranya dan kita bertanya kamu setiap malam menyanyikan kopi katanya saudara saya suka kopi dimana saudara ada di Saranjana itu orang banjar punya keluarga satu saudara di Saranjana lalu pernah juga nih saya denger Pua Bella yang cerita yang kakak atau adiknya itu orang tanah bumbu yang butuh uang terus saudaranya di Saranjana yang transfer nah itu orang kenalan Pua Bella kah bukan itu cerita dari siapa tuh Kak memang cerita dari Pua juga itu juga pernah saya tanyakan ke Pua gimana boleh diceritakan ulang Kak boleh ceritanya itu kan ada orang yang istilahnya kalau kepepet lah dia banyak hutang akhirnya dia tahu Pua ada yang mengatakan oh Pua itu bisa ke alam gaib Saranjana gitu ya Pua ya ya jadi karena orang ini yang punya hutang ini punya saudara di sana dan dia tahu kalau ada saudaranya di sana menghubungi datang kepada Pua untuk meminta tolong menemui saudaranya yang ada di sana untuk meminta tolong dibayarkan hutangnya ya nah kemudian Pua kesana jadi ke ke alam Saranjana ketemu dengan orang yang ditunjukkan oleh orang yang datang tadi tolong temui ini bilang kepada kepada dia kalau saudaranya memerlukan bantuan dia pada saat Pua masuk tidak diberikan uang cash ya tapi katanya bawa aja ini ke bank semacam cek nanti kamu cairkan sekali batu licin terus bisa Pua bisa cairkan ceknya itu jadi memang jadi uang Iya berapa sampai penyumbang hari 125 125 juta Wow berarti cek dari alam Saranjana tuh bisa dicairkan di dunia nyata ya iya ajaib sekali dan itu gua juga cerita dengan saya Iya lalu ada cerita apa lagi Pua yang pernah orang-orang datang ke Pua yang hilang mobil hilang mobil ya orang kebanjar gimana ceritanya Pua yang hilang mobil dia V dia sudah lama dipakai mobilnya enggak mau dikembalikan di telpon enggak mau dikembalikan orang tak dikirim dianggap ke sini baru saya lapor kesalahan jana tujuh hari sudah ada di bengkel enggak di bengkel pagatang yang membawa itu enggak tahu siapa yang bawa ini mobil nah dia buat telepon sama saya langsung saya telepon yang punya kalau kamu punya mobil cari di pagatang di bengkel dan ketemu akhirnya ya ketemu padahal orang yang punya mobil itu bukan orang pekatang bukan Oh keluarga juga orang penyumbang juga tapi tinggal di banjar orang nanya tinggal di banjar mobilnya hilang dipakai orang ya pakai orang saranjana bukan orang dipakatan juga orang dibanjar seperti orang menyewakan ya Oh iya mau diambil berapa tahun itu baru dia dapat sudah rusak jadi orang yang minjam ini seperti melarikan mobil mobil orang ini akhirnya minta sama Pua tolong Pua dicarikan mobil saya entah dimana sekarang pada saat Pua dimintai tolong Pua minta kabar dari sana ke saranjana katanya cari aja di showroom ayo di seorang bengkel tapi bukan dibanjar tapi di pagatan justru nya dan diketemukan mobilnya itu dalam keadaan rusak karena sudah sangat lama sudah sangat lama jadi kembali enggak tahu siapa yang bawa itu terus banyak dong orang kalau kehilangan barang nyari kekuah ya dan itu selalu ditemukan selalu motor ada juga orang kota baru ditipu lakinya karena saya bilang jangan dulu kamu bicara saya dulu terus terlekat sama ibu memang ibu percaya sama ini laki-laki yang baru dia kawing Corona sembunyi nah di diambil motornya dua HPnya anak tirinya dua diambil lari datang di rumah saya bilang kalau ibu kenapa percaya ibu karena dia bilang ah isi Anu guru Anu Ustaz sembahyang ngaji tapi kenapa bisa ya ibu ditipu kalau orang anu orang baik ya kali-kalinya di banjar ada istrinya disana ngasih bilang kalau ibu mau melihat kita punya mau motor silahkan kau banjar ya kalau kamu tidak mau ambil sama lakimu lapor sama polisi diambil semua itu motor dua HP dua akhirnya ketemu ya pua ya dapat ya lalu pua ada enggak manusia yang ibaratnya kena tulah gitu loh main-main di saranjana atau kadi ya gimana-gimana misalnya kena membuat kesalahan kadi saranjana ada enggak Pak enggak ada belum ada belum ada cuma yang dimasuki aja orang biasa orang sekolah Kak orang kampung biasa Kak dimasuki baru saya dipanggil kalau saya sudah datang dia bilang kenapa kamu kesini masalah kamu udah sikit saya kesini karena kamu ada sudah tapi pulang sudah kalau enggak mau pulang nanti saya tambah anu dia bilang eh enggak mau pulang air bapakmu ada menunggu di pinggir jalan pakai mobil harus kamu pulang baru dia pulang nah itu yang dimasuki sudah baik jadi gini kebanyakan itu kan sebenarnya enggak ada yang misalnya orang berbasa bisa langsung digitak atau disakit enggak tapi kebanyakannya itu biasanya orang-orang itu orang saranjana itu merasuk atau seperti orang ya kalau kita keserupan tapi dirasuki oleh orang saranjana nah biasanya kalau seperti itu pua dipanggil kemudian disuruh pulang menyuruh pulang orang saranjana yang ada di mengganggu orang ini kadang-kadang juga membandel orangnya disuruh pulang enggak mau jadi di ancam dengan cara itu bapakmu sudah di jalan tunggu kamu pakai mobil kamu harus pulang barulah orang ini orang saranjana Oh iya 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 dia takut dengan orang tuanya karena memang orang saranjana ini terkenal dengan kepatuhan kepada orang tua Oh mereka dikenal seperti itu jadi takut sama orang tua orang saranjana ini kalau menurut yang pernah saya dengar juga dari orang orang saranjana mereka sangat menghormati orang tua dan tidak mau melawan orang tua jadi apapun tinta orangtuanya pasti dituruti seperti kasih buat tadi kalau sudah dikatakan ayatmu sudah di depan di jalan pakai mobil kamu mau dijemput dia nggak bisa nolak lagi Oh begitu banyak ini orang hilang sudah dua ampet saya ambil tadi dipulangkan kesini orang Mamuju dua orang di peratang satu anaknya bosnya pabrik karet dua kali ke sana dua kali saya ambil mau dia pulang ya mau nah ini juga orang kurang di situ orang hilang ya Oh sebentar ini baru saja ya orang baru itu ini boleh dikasih lihat ke kamera Hai ini ada orang hilang dicari tapi beliau dimana sebenarnya ada di sana Oh di saranjana nggak mau pulang tidak mau pulang jadi keluarganya datang kepada Pua ya menanyakan dimana beliau berada dan dia di saranjana sekarang Bagaimana hidupnya po anu jaga anak-anak umpung anu pengasuh lah ya pengasuh anak-anak kecil Oh ya Oh tapi di gaji ada gajinya Oke ya tidak mau pulang Oh iya 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 berarti memang sebenarnya disini banyak kasus orang hilang dan hilang itu ke saranjana itu mereka hilang memang disukai sama orang saranjana kah ya disukai-sukai jadi akhirnya diajak yang diambil ya kan kalau orang udah ke saranjana terus balik ke dunia nyata mereka apakah ada perubahan di diri Pua misalnya jadi lingkung bingung kah jadi bingung Kak ndak di normal saja ya rumah saya kalau saya sudah ketemu datang di rumahnya mandi-mandikan dulu kalau sudah dimandi ya biasa dimandikannya seperti apa kayak kembang-kembang indah air biasa aja air biasa saja Oh iya iya berarti harus lewat Pua ya karena deh saya pernah dengar cerita orang yang ke saranjana hilang bertahun-tahun terus balik ke dunia nyata jadi lingkung gitu loh Puan Oh enggak enggak ya Pua ya ya mungkin itu karena tidak ketemu dengan orang jadi dia masuk kemudian dikeluarkan lagi dengan kondisi itu karena tidak dimandikan atau tidak diberi isyarat oleh orang saranjana Oh iya berarti sebenarnya manusia kalau udah masuk ke saranjana bisa kembali secara utuh ya teman-teman secara fisik dan mental kalau mendapatkan syarat ya berarti dari orang saranjana gitu karena ada juga orang yang masuk ke saranjana tiba-tiba dia pulang itu dalam keadaan tangannya putus gimana ceritanya Pua indah danunya gara-gara dia mau mencoba untuk mengambil emas yang ada di sana Oh itu cerita kapan tuh itu cerita memang beredar di YouTube juga ada dan saya konfirmasi kepada orang dalam juga dan benar itu dilakukan kepada orang yang melanggar aturan Oh nggak bisa ambil-ambil di sana Oh pantesan tadi si Putri bilang kalau untuk saya tanyakan apakah ada aturan di saranjana gitu dia bilang semuanya untuk aturan dan hukuman itu berdasarkan syariat Islam kata dia kalau mencuri tangannya putus hahaha wajar sih atau berdusta yang sangat dilarang potong lidah membutuhkan dan memang kejadian ada orang yang dikeluarkan dari saranjana itu dalam keadaan tangannya putus waduh itu orang mana Pua tangan putus itu kalau saya kurang oh ndak tahu kan orang dari mana itu dia mau ambil emas di sana kalau pendatang itu pendatang ya bukan dari kota baru ya ya bukan-bukan pendatang Oh ya Pua ini kan sering juga nih cerita kalau orang saranjana orangnya itu suka hadir ke acara-acara yang diadakan oleh manusia misalnya pernikahan acara konser mem mereka kenapa Pua jadi datang itu kalau ada saya punya keluarga kawin tuh saya telpon Hai kamu Pak ke sini karena kemanakan saya mau nikah insya kamu yang hadir ya hadir Oh karena diundang ya tapi saya pernah puak dimarah karena mengundang dia ke acara yang joget-joget iya Oh perempuan hahaha ya apa dan baru biduan-biduan ya hahaha dia marahi suruh berhenti maan mana bisa saya suruh berhenti saya bukan punya acara-acara jadi memang kalau orang di kota baru ini ada acara bisa saja dihadiri saya dan orang saranjana ya apalagi kalau pameran disana kalau dia tahu kalau setangnya ini kepulauan air banyak orang datang mereka datang karena pengen meramaikan ya dia suka berarti keramaian suka suka keramaian biasa itu ndak dia berani orang di sana dapat pantas ini kamu punya buku banyak sekali tanda tangan Pak ya bisa bilang ya banyak orang datang di kantor janu di setam tapi nggak dilihat Bapak biasa kan kalau ada pameran kan ada buku tamu jadi katanya banyak yang tanda tangan tanda tangan tapi enggak ada orangnya Oh enggak dilihat Oh iya iya tapi tanda tangan tanda tangan tapi kok enggak ada orangnya ini siapa enggak tahu hahaha iya iya terus gua saya juga dengar cerita nih dari warga-warga disini katanya orang saranjana itu suka berbelanja di dunianya ya entah mereka berbelanja di pasar atau membeli dari Jakarta seperti mobil HP dan lain-lain Nah itu kan pengiriman kemana bodi antar kemana berantar ke sana ke gunungnya ya ditaruh ada di sana tempat Hai istirahat dicicip di situ itu tempatnya seperti apa rumahkah seperti gudang seperti gudang ya jadi ada dulu Anu kapal bawa ambal satu kapal Hai sudah satu hari di sana di tepung orang tuanya sayang nungkanya saya punya anak bawa ambal Hai manda apa-apa no kembali dia anunya tapi buahnya enggak dikembalikan mau biarnya ambil itu uang tapi bagi ada kamu yang setengah ambil kasih masjid aniatin piatu orang yang miskin Hai maksudnya apa 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 nanya banyak yang bala 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 ala nah lewinah jadi maksud gua ada juga dulu kemarin orang yang ngantar Ambal Masjid kesana tapi ambilnya ini nggak diambil orang diambil karena diberi orang-orang sana bingung ini gimana abangnya nih enggak diambil tapi duitnya juga dibayar ya kata puak bawa aja ambilnya tapi kamu bagi jangan ambil semua kamu sebagian untuk masjid sebagian ya anak miskin miskin yakin fiatu Oh berarti di desa oka oka tuh ada gudang yang khusus ada drop barang-barang tinggi tapi kita enggak oh kita enggak lihat tapi enggak ada secara fisik ya tapi kadang-kadang orang yang mengantar barang itu memang diperlihatkan jalan menuju ke sana tapi kan mereka enggak tahu kalau itu oh paham jadi misalnya nih ada tokah tukang ekspedisi pengantar barang dari Jakarta yang beli handphone gitu mereka itu akan melalui jalan yang menuju ke sana tapi secara gaib gitu ya jadi padahal itu di dasa oka oka tapi mereka enggak tahu ya karena jalannya yang dilihat beda secara gaib kan kita pun kalau orang itu datang kita nggak bisa ngelihat karena dia di alam lain iya 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 sebelum mencapai oka oka itu mereka sudah masuk sudah masuk Iya paham 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 Oh jadi ada juga kan ada mobil-mobil yang besar yang memang enggak sampai yang didik tadi tapi sampainya di kota baru yang membuat para pembawa nyanyikan pusing Oh iya orang-orang di kota baru pusing ya iya karena dia tanya mana yang namakan kabupaten saranjana padahal yang hehehe orang sana kan cuma kota pakai gunungnya cuma gunung nggak ada yang namanya kabupaten orang kota baru enggak tahu ya di gunung saranjana itu ada saranjananya gitu ya paham-paham kenapa mereka suka berbelanja di dunia nyata di dunia manusia ya supaya itu orang kampung dia tahu Oh dia lagi pengen eksis gitu ya kalau ada nih kami gitu ya terus puak ada yang ini enggak di yang warga yang kuat tahun yang kenal ada nggak yang berdaerah setengah saranjana gitu ya memang ada kalau ada ada orang kawin di sana saya keturunan Hai serenjana hahaha tapi ibu jangan anu buah memang ibu ada separuh saya iya kalau saya ada separuh saranjana ya ada keluarganya di serenjana wah sebenarnya teman-teman kalian melihat manusia setengah saranjana hahaha oke Pua terima kasih ya Pua untuk ceritanya sangat menyenangkan sekali kita udah dua kali datangin Pua dan Pua menyambut dengan hangat dengan baik mungkin bagi kamu yang pengen penasaran terkait dengan desa Oka-Okat desa Tanjung Lalak dan juga Saranjana bisa main ke sini selain kamu main ke Saranjana ya tata tanya-tanya kamu juga ternyata bisa menemukan banyak sekali wisata-wisata yang menurut aku bagus banget disini yang bahkan tadinya aku tuh nggak tahu pas udah sampai ke sini baru tahu jadi ada banyak pulau-pulau kecil ya kuaya buat untuk jalan-jalan dan itu dihuni sama warga juga ya sampai disini dulu ya teman-teman mungkin kita lihat waktu ya apakah besok jadi ke Gunung Saranjana lagi untuk melihat tangga emas itu tapi kalau pun tidak jadi kayaknya tidak apa-apa ya Pua ya nggak apa-apa gitu karena yang pentingnya itu seperti goa kita sudah dapat dan gerbangnya juga tebingnya kemarin itu sudah dapat gambarnya sampai disini dulu ya Pua terima kasih maaf mengganggu waktunya minta izin juga juga Pua nanti kita mempublikasi yang KTP Pua terus ah mandau Pua lalu untuk cuplikan puat teleponan dengan Putri Saranjana apakah boleh dipublikasi atau tidak Pua boleh ada suaranya atau suaranya dihilangkan Pua tanyakan dulu sama persakutan oh iya nanti ini ya Pua walaupun kita bilang boleh tapi kalau jangan sampai Oh dia merasa keberatan karena itu kan menyakut dia juga iya 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 coba anu nomor HPnya dulu nomor HP saya iya kita udah selesai ngobrol dengan Pua Bella semuanya yang aku masih kemarin penasaran-penasaran akhirnya sudah diselesaikan hari ini dan saya mendapatkan informasi sangat mencengangkan ternyata punya kerabat di Saranjana terima kasih Pua Bella informasinya agak kaget merinding dengernya mungkin sampai disini dulu ya Pua ya terima kasih banyak Kak Burhan juga terima kasih nanti kita akan ngobrol lagi sama Kak Burhan yang berdua ada hal-hal yang ingin aku gali lagi sama Kak Burhan Oke kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya masih di desa Tanjung Lalang perjalananku mencari Saranjana masih panjang buat kamu yang juga penasaran ingin ikut denganku tunggu ya episode-episode selanjutnya atau bagi kamu yang suka membaca buku aku udah bikin buku dan bukunya sudah terbit bisa kamu dapatkan di toko buku terdekat atau secara online berjudul mencari Saranjana buku ini adalah catatan perjalanan jadi versi lebih lengkapnya karena tidak semua hal bisa terekam kamera selama aku mencari Saranjana sampai jumpa di video selanjutnya Oh paham dikirim sama Pua Bella ke sana ya kemarin kita dikenung terus ada yang bilang dia bilang orang di sana berfoto dulu bergambar dulu baru dikirim saya kirim ke sana tadi Manda bilang saya punya Anu ini cucu oh aduh saya merinding aku merinding teman-teman bingung berkata-kata apa